Tingginya harga telur ayam belakangan ini diduga karena minimnya stok telur di tingkat peternak. Ironisnya, banyak peternak ayam petelur yang gulung tikar karena tingginya biaya produksi lantaran harga pakan yang terus melonjak. Seperti inilah aktivitas salah satu peternak ayam petelur di desa Pagerwojo, kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Peternakan ayam petelur merupakan lima dari puluhan peternakan yang masih bertahan ketika peternak lain berhenti akibat harga pakan yang mahal. Peternak ayam petelur mengatakan macetnya operasional peternakan ayam petelur tidak lepas dari mahalnya biaya produksi akibat harga pakan yang naik drastis. Harga pakan yang sebelumnya Rp400.000 persak saat ini mencapai Rp500.000. Peternak terpaksa menaikkan harga dari Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Harga telur ayam di pasaran saat ini dijual pedagang berkisar Rp27.000 per kilogram. Faktor kenaikan harga telur saat ini karena banyaknya ayam yang sudah memasuki masa akhir. Selain itu juga dipengaruhi karena harga pakan yang, harga pakan pabrik yang mahal. Yang sebelumnya harga pakan itu Rp400.000 dan sekarang sudah hampir Rp500.000. Terima kasih telah menonton!